Pada umumnya, mudik itu identik dengan perjalanan jauh dan macet, sehingga mobil akan bekerja lebih ekstra dari biasanya. Untuk itu, kita sebaiknya mempersiapkan kendaraan dengan baik. Melakukan pemeriksaan kendaraan ini sangat penting agar mobil dalam kondisi yang prima dan siap untuk berbagai perjalanan. Untuk itu, yang pertama kita periksa adalah bagian dari sistem pendingin mesin. Ini untuk mencegah jangan sampai terjadi overheat, karena overheat juga bisa mengakibatkan turun mesin. Untuk itu, kita periksa kondisi radiator, tutup radiator, dan kipas pendingin radiator. Kita periksa apakah ada kebocoran, baik pada radiator atau selang-selang radiator. Cek juga kondisi cairan pada tabung reservoirnya. Kalau kurang ya tinggal kita tambahkan saja cairannya. Dan apabila radiator sudah sekitar pemakaian 2 tahun, sebaiknya kita bersihkan saja dengan dikorok dan diganti dengan cairan pendingin yang baru agar sistem pendingin mesin kembali menjadi lebih baik. Kemudian kita cek bagian oli mesin. Kita cek dari volume oli mesin melalui setik oli. Jangan sampai volume oli berkurang. Dan apabila memang sudah mendekati periode ganti oli, sebaiknya dilakukan ganti oli saja dan sekaligus kita lakukan tune up untuk mengembalikan performa mesin. Dan juga periksa kondisi fan belt dan timing belt untuk mobil yang menggunakan timing belt. Karena putus timing belt bisa berakibat turun mesin. Kemudian kita periksa kondisi aki. Periksa kutub akinya. Pastikan baut terminal aki tidak kendor. Dan apabila kotor, kita bisa bersihkan. Kalau menggunakan aki basah, periksa untuk volume air akinya. Kalau memang kurang, bisa kita tambahkan dengan air aki. Dan apabila kita sudah menggunakan aki sekitar 2 tahun, sebaiknya kita cek kondisi aki dengan alat tester baterai. Kalau kondisinya sudah 50%, ya sebaiknya diganti saja. Dan berikutnya kita periksa kondisi minyak rem. Kalau memang kurang, kita bisa tambahkan cairannya. Dan juga kita periksa untuk bagian pengaremannya. Apabila memang ada pad yang harus diganti, ya kita ganti saja. Karena untuk pengareman ini juga sangat penting. Selanjutnya kita periksa kondisi ban. Apabila memang sudah tipis, atau memang sudah terlihat ada retak-retak, benjol, ya kita ganti saja. Untuk menghindari terjadinya pecah ban di jalan. Dan periksa juga untuk tekanan anginnya. Dan jangan lupa juga untuk memeriksa ban cadangan. Jangan sampai ketika terjadi bocor, ban cadangan ternyata juga tidak ada anginnya. Selanjutnya kita periksa wiper dan cairannya. Kalau karet wiper sudah tidak bagus, ya kita ganti saja agar tidak mengganggu visibilitas saat sedang hujan. Periksa juga washernya. Jangan sampai tersumbat. Dan cek kondisi airnya. Kalau memang kurang, ya kita isi dengan air jernih saja tanpa bahan yang lain. Yang berikutnya ini juga penting, periksa bagian kelistrikan. Kalau ada rangkaian kabel yang tidak rapi atau jelek, ya kita segera rapikan dan perbaiki. Dan juga cek bagian lampu-lampunya. Seperti lampu utama, lampu sen, lampu rem, lampu mundur, klakson. Pastikan semua berfungsi dengan baik. Dan di samping itu juga kita bisa bawa lampu cadangan dan sekri-sekri untuk berjaga-jaga apabila ada yang padam ketika sedang di jalan. Untuk pemeriksaan kendaraan bisa kita lakukan sendiri. Namun kalau kita awam tentang kondisi-kondisi tertentu, ya sebaiknya kita bawa ke bengkel langganan saja. Dan selain mempersiapkan kondisi kendaraan, kita juga jangan lupa untuk membawa peralatan mobil. Seperti donkrak, kunci roda, dan kunci-kunci yang lain. Siapkan juga seperti segitiga pengaman, P3K, dan APAR atau alat pemadam api ringan. Selain itu, ketika kita melakukan perjalanan, sebaiknya selama 3 atau 4 jam kita bisa istirahat dulu. Mobil istirahat dan kita juga istirahat. Lens area juga tersedia di banyak tempat. Dengan begitu, perjalanan mudik kita jadi aman, lancar, dan happy. Apabila teman-teman ada pengalaman menarik tentang mudik, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.